Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di tutorial MSC Apex lagi ya MSC Apex ini merupakan software EVA dari Hexacone yang diperuntukkan untuk pemula dan memudahkan kita untuk belajar EVA secara lebih simpel ya tanpa mengurangi performanya dalam mesing atau running ini meskipun tampilannya simpel seperti ini, kemampannya tetap tinggi ya, intinya begitu nah nanti kalian bisa mencoba software EVA MSC Apex melalui link yang akan saya tuliskan di deskripsi ya ditunggu saja, nah pada hari ini saya akan membuat tutorial sederhana saja ya dengan geometri yaitu hook, nih crane hook, geometrinya sudah saya siapkan seperti ini untuk menggerakannya menggunakan hold scroll ini ya, ini mid scrollnya di hold lalu diputar-putar seperti ini untuk menggeser kiri kanan atas bawah bisa hold shift sama hold scrollnya nah ini gara-gara ini seperti ya kira-kira nah langsung saja kita mesing geometri ini caranya masuk ke mesing kemudian solid mesh tunggu sebentar kita coba misal 10 ya nah ini bisa dikecilikan lagi kalau misalnya kurang puas terus tapi ingat saya hanya menggunakan student versinya jadi jumlah meshnya terbatas kita coba misal 5 ya nah kalian juga bisa meluat student versinya melalui website kami pttensor.com mau ini kayaknya kurang cukup sih kalau mesinnya lama ini kita misal coba 7 saja 7 kemudian kita membuat skema gerakannya ya nanti di sini akan saya klaim di atas kemudian akan diberi beban di sisi sini ya nah sederhana gitu nah caranya kita masuk ke loads and constraint kemudian masuk ke displacement and displacement constraint kemudian pilihan klaim kemudian pilih nih face permukaan di atas kita klaim jadi setelah itu kita membuat letak bebannya di sini ya di tengah sini caranya force moment kemudian pilih yang apply force moment at remote location nah cara untuk memberi bebannya kita tidak menggunakan face ya kita menggunakan 0 di notes ini klik titik ini kemudian caranya simple kita blok di tengah sini untuk lebih lurusnya klik ini koordinatnya X nah misal seperti ini ya kemudian kita blok di sini supaya untuk mengklik ini supaya lebih lurus saja kita klik sini ya C misal disini nah lalu kita naikkan cara yang mudah sekali tinggal di blok lalu di taruh distribusi gayanya ke tengah ini sudah titik bantunya di sini ya oh caranya bukan seperti itu sorry karena seperti ini sama kemudian nah saya lupa ini harus memasukkan gayanya terlebih dahulu misalkan ke arah set kan kalau ke bawah berarti Z minus nih kita klik Z minus jangan lupa tanda negatif misal kita beri kayak nih 1000 Newton misal atau 100 kilo dan kita blok di sini nah kita taruh di titik tengahnya oke nah simpelnya gini kan tekan ke bawah ini kayaknya di sini kuih seperti itu ya kemudian setelah meshing constraint downloadnya masuk kita tentukan materialnya di sini di material nah kalian bisa menentukan materialnya kalian bisa custom sendiri dengan memasukkan elastic modulus sir modulus kemudian mesh ini ya minimal tiga sih untuk sifat materialnya kalian bisa menemukan angka-angkanya ini melalui internet atau pada jurnal-jurnal yang kalian acu untuk lebih mempersingkat waktu di MSC Apex ini terdapat semacam library material kecil ya di sini atau di busan utilities kemudian scroll masuk ke my material nah kita tunggu sebentar emang karena laptop saya laptop jadul kayak loadingnya sedikit lebih lama ya tetapi ini menunjukkan bahwa MSC Apex ini cukup rahmah untuk laptop low budget seperti ini ini buktinya masih bisa matching sekecil ini bisa nah ini sudah masuk coba misalnya stainless steel ya misalkan saja lalu klik apply kemudian kembali ke material lagi nah ini sudah masuk ya langsung assign klik ya klik di sini sudah masuk ya nah setelah mesh constraint load semata yang masuk langkah selanjutnya adalah mengecek apakah geometri ini siap disimulasi atau tidak caranya disini klik kanan kemudian place analysis scene nah ini ketika analisisnya berhasil kita bisa langsung running nah ini ada komentar bad element quality nah untuk mengecek elemen quality nya bisa masuk ke sini elemen quality color kita klik yang 3D karena ini mesinnya 3D ya nah ini bisa dilihat terdapat 35 elemen yang kurang bagus di sini nah tetapi ini tidak masalah sih karena geometrinya hanya sederhana seperti ini namun jika geometrinya merupakan asli yang rumit hal ini menjadi pertimbangan serius nah ini bisa langsung di skip saja ya langsung kita running saja dan ini hanyalah tutorial sederhana saja tidak perlu ribet-ribet untuk merapikan mesh nya ini bisa langsung running tunggu sebentar gimana menurut kalian teman-teman tutorialnya cukup mudah dibahami bukan kalau misalnya masih bingung bisa langsung tanya di kolom komentar ya barusnya sih cukup jelas ya terkait tutorial sederhana ini tadi hanya ada empat settingan utama yaitu mesh constraint terus kemudian material hanya empat itu saja sih untuk settingan settingannya ini bisa ditunggu sebentar oke setelah runningnya sudah selesai kita langsung masuk ke post-process ini kita cek ya ini bisa dilihat skema kayaknya seperti ini bisa di play animasinya nah gerakannya ke bawah gini ya terus untuk melihat distribusi tegangannya bisa masuk ke fringe nih dibawah sini nih paling tinggi adalah 4,72 MPa di sekitar sini nah ini kita bisa menghilangkan ini klaim dan gayanya ini dengan klik event ini kemudian klik kotak kosong nah supaya lebih rapi ya terus kita bisa melihat titik awalnya apa titik akhirnya ini animasi akhirnya nah kemudian kita bisa masuk ke hotspot display untuk melihat titik tertingginya tuh letaknya dimana sih nah kita ke sini titik tegangan tertingginya disini tegangan font missusnya nah di tengah sekitar 4,72 di sini ya nah harusnya memang disini karena tekan ke bawah makanya dia akan berdeformasi nah untuk melihat displacement nya bisa masuk ke sini quantity nya diganti kemudian klik di sebelah mentara sesional misal nah nih 2,6 x 10-2 kecil di sini berarti ini cukup kuat ya untuk 1000 Newton dengan bahan stainless steel nah ini bebannya cukup kecil juga sekitar 0,2 ya 0,02 mm kita milih cukup kecil kemudian untuk memperhalus ini persebaran displacement nya atau stress nya nih bisa klik ini continuous nih nah supaya lebih halus kan hehe lebih halus terus untuk 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 mengganti background nya supaya lebih cerah bisa masuk ke sini change view background color nah putih nah ini bisa jadi thumbnail konten saya pada hari ini nah gimana tertarik untuk menulut msc affects versi student nah kalian bisa menulutnya secara gratis melalui website resmi pttensor.com link nya akan saya tulis di deskripsi terima kasih sudah menonton like jika suka videonya sampai jumpa di konten-konten berikutnya dadah